Intro Inspirasi parenting era digital kali ini saya ambil dari ilmunya Ned Herman yang berjudul The Whole Brain Business Book dia masih menganut faham hirarki otak bahwa otak itu dibagi-bagi dalam belahan-belahan seperti otak depan atau frontal cortex otak belakang yang mengatur sistem memori otak depan atau otak atas ini pun masih dibagi dalam kiri dan kanan maka disebut dimensi lateralitas secara fisik memang bagian-bagian itu ada lalu ada di bawahnya otak besar ada sistem limbik yang mengatur motivational nah Ned Herman menganut faham bahwa manusia itu hebat kalau otaknya itu imbang jadi ini sejalan dengan sebenarnya dokter Gerard Edelman mengenai otak yang maksimal orang itu luar biasa bukan hanya kalau IQ tinggi tapi keseimbangan otak maka beliau mengajarkan tips-tips bagaimana menyeimbangkan otak dan dalam episode ini kita akan bahas mengenai keseimbangan otak kiri dan kanan misalnya anak atau anda sendiri ini ternyata tergolong orang yang otak kanannya kuat jadi otak kirinya lemah anda seorang seniman anda suka bermimpi menyukai hal-hal seni tapi orangnya pelupa suka gaul banyak ngomong nah anda perlu terapi otak kiri bagaimana cara menerapi otak kiri ini dilatih dan kemampuannya meningkat sehingga imbang maka anda perlu belajar misalnya membuat mencatat pemasukan dan pengeluaran nah itu saya ga suka tuh nah itu karena otak kiri anda lemah maka anda perlu melatihnya bikin pembukuan kalau lebih hebat lagi nanti misalnya masuk ke klub investasi karena disitu pasti akan bermain angka-angka dan analisa wah kalau yang ada di level yang paling sederhana dulu deh gitu ya merapikan rumah, merapikan kamar suka hal-hal yang rapi ya lalu bermain catur misalnya ya mengisi teka-teki silang nah itu termasuk untuk meningkatkan kemampuan otak kiri anda les matematika wah kalau ada iseng-iseng ya ngerjain soal matematika wah itu saya ga suka tuh nah itu dia maka otak kiri anda ga dilatih karena dari dulu ga suka hal begitu terus maka anda bisa mencoba melatih lewat hal yang perlu kalau kayak catur buang-buang waktu matematika ga suka ya mencatat pemasukan dan pengeluaran maka kita akan terbiasa dengan angka dan itu mendongkrak kinerja otak kiri kita nah sebaliknya kalau anda atau anak anda ini lebih dikenal sebagai orang yang otak kirinya kuat gitu ya otak kanan yang lemah apa ciri-cirinya? milih baju, mejengin warna ga pernah cocok tuh lawi terus gitu ya nah itu tanda otak kanan kurang bagus maka anda perlu belajar untuk mendongkrak otak kanan caranya gimana? anda pilih salah satu dari seni ini pasti anda ada yang bisa masuk ya saya ga suka seni pak itu dia kenapa otak kanan anda lemah dan anda menjadi orang yang kurang perasaan anda mungkin dituduh sama pasangan kamu tuh ga berperasaan nah itu tanda ciri-ciri juga bahwa otak kanannya kurang baik atau anak yang dikatanya tega sama adiknya ga berperasaan nah itu dia maka mengembangkan perasaan lewat dunia seni salah satu seni pasti bisa mau lebih hebat lagi maka ikut main drama ya saya ga suka pak itu macengeng itu dia yang bikin otak kurang berkembang maka masuklah klub drama atau nontonlah drama nonton sinetron yang agak melo-melo saya benci banget itu pak itu dia gitu kalau saya bilang ya anda perlu belajar menyukai hal seperti itu kalau betul-betul ga bisa ada cara lebih sederhana memelihara binatang itu juga saya ga suka pak itu yang membuat anda punya otak kanan kurang berkembang semuanya yang membuat otak kanan berkembang anda ga suka kan maka anda pilih diantara yang mungkin gitu ya memelihara binatang anak-anak diajari memelihara binatang itu mengembangkan empati, simpati otak kanannya berkembang tujuannya apa? supaya imbang dalam otak yang imbang maka pencapian bisa lebih luar biasa hidup lebih bahagia mari kita belajar mengenal diri kita lebih detail kita itu siapa, kaya apa dan percaya bahwa temperamen itu bisa diubahkan tim lahaya menulis buku temperamen anda bisa diubahkan kebiasaan kita kita bisa ubah karakter kita bisa ubah bahkan struktur dan fungsional otak bisa berubah yang penting kita memahami diri sendiri memahami kelamanya dan melatih dalam latihan-latihan membangun kebiasaan kebiasaan membangun karakter bahkan bukan hanya karakter kebiasaan akan menyusun struktur dan fungsi otak yang baru sehingga kita bisa menjadi hidup lebih baik lagi lebih baik lagi mencapai pencapaian yang luar biasa dan hidup lebih bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati